Hai hai, selamat pagi. Jumpa lagi di Narasi Pagi bersamaku Selvina Suryaningsi. Pagi ini ada kabar dari Nasdem, PKS, dan Demokrat yang saling bertemu. Pemerintah yang akan musnahkan jutaan ekor sapi terdampak PMK, serta 8 perawat Maradona yang segera disidang. Dari luar negeri ada pula kabar bangkrutnya Sri Lanka dan serial Money Haste Korea yang tayang perdana hari ini di Netflix. Yuk kita cek informasi selengkapnya. Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat saling berjumpa nih. Apakah tanda-tanda mau koalisi? Kemarin, 23 Juni 2022, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke Nasdem Tower di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. AHY ditemani Sekretaris Jenderal Tegurifki Harsya, Bendahara Umum Renvillai Antonio, Wakil Ketua Umum Benika Harman, dan Wakil Sekjen Agus Chauvan Latokonsina. AHY dan kawan-kawan lalu disambut Tua Ketum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Ini jadi kunjungan kedua Demokrat ke Nasdem Tower. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan AHY menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh 5 Juni 2022 lalu. Sehari sebelumnya, PKS juga mampir ke Nasdem Tower. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengungkapkan harapannya agar PKS dan Nasdem berjodoh pada pemilu 2024 nanti. Membaca pertemuan tiga parpol ini, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jaya Dihanan, berpendapat bahwa pertemuan ini adalah upaya komunikasi untuk membangun koalisi. Partai Nasdem, Demokrat, sama PKS itu yang paling mungkin membentuk koalisi untuk saat ini. Hanya tiga partai, tiga partai di DPR ya, yang belum punya kejelasan tiket yaitu Nasdem, Demokrat, sama PKS. Tiga partai ini tidak punya masalah untuk, tidak punya hambatan komunikasi atau hambatan ideologis atau hambatan hubungan personal untuk bergabung satu sama lain, tiga partai ini. Tiga partai ini titik temunya di Capres, di satu nama, yaitu Anies Baswedan. Pertama, Nasdem sudah ngumumin calon nomor satunya, walaupun belum dipastikan satu-satunya, Anies kan. PKS, selama ini baik para elitnya, pengurusnya, maupun terutama para pendukung PKS, itu mayoritas ke Anies. Demokrat, sama juga, di Demokrat itu, kalau di Demokrat, mayoritas pendukung Demokrat itu, kalau enggak ke Anies, ke Prabowo. Empat poros koalisi sudah mulai terbentuk. Golkar, PAN dan PPP lewat Koalisi Indonesia Bersatu, PKB dan Gerindra, PDIP, kemudian Demokrat, Nasdem dan PKS. Kira-kira bakal awet sampai 2024 nggak ya? Wabah penyakit mulut dan kuku, alias PMK, masih melanda hewan ternak di Indonesia. Pemerintah pun berencana memusnahkan hewan ternak terjangkit PMK. Terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan, paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti, terutama untuk peternak UMKM, itu sebesar 10 juta rupiah persapi. Selain pemusnahan hewan ternak, pemerintah juga melarang pergerakan sapi di 1765 kecamatan yang termasuk zona merah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Vaksinasi PMK sejumlah 28 hingga 29 juta dosis juga tengah disiapkan pemerintah untuk mengatasi wabah ini. Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebutkan bahwa PMK telah menginfeksi hewan ternak di 169 kabupaten atau kota di 19 provinsi. Menurut Limpo, dari 18 juta ekor hewan ternak di seluruh Indonesia, 180 ribu ekor terjangkit PMK. Per Kamis 23 Juni 2022, sebanyak 153.618 hewan ternak masih terinfeksi PMK. Sedangkan, 3.074 ekor hewan telah divaksinasi. Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur jadi kabupaten atau kota dengan kasus PMK terbanyak. Menjelang Idul Adha, malah ada penyakit seperti ini. Semoga wabah PMK lekas teratasi ya. Masih ingat Maradona? Ya, kabar kepergian legenda sepak bola Argentina itu masih meninggalkan tanya. 8 dokter dan perawat yang menangani Maradona ketika sakit harus disidang di pengadilan. Mereka diduga lalai dan membiarkan Maradona sakit parah tanpa pelayanan yang baik. Dugaan itu muncul dari dua anak Maradona selepas sang legenda sepak bola meninggal. Mereka merasa ada yang janggal dalam kematian ayahnya. Kejaksaan Argentina pun membentuk tim medis khusus yang terdiri dari 20 ahli untuk meneliti kasus kematian Maradona. Setelah diteliti, hasil temuan tim medis itu membenarkan dugaan anak-anak Maradona. Maradona sempat menderita sakit selama lebih dari 12 jam dan tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Lebih jauh, tim medis itu memprediksi bahwa nyawa Maradona masih bisa selamat jika ditangani dengan tepat. Kasus ini sebenarnya sudah bergulir sejak 2021, tapi pengadilan Argentina belum mengetok palu karena sidang dan penyelidikan terganggu oleh pandemi COVID-19. Maradona, sang legenda sepak bola Argentina itu, meninggal di usia 60 tahun pada 20 November 2020 akibat serangan jantung. Dua minggu sebelum meninggal, Maradona menjalani operasi otak karena penyumbatan darah. Inilah yang menjadikan anak Maradona mempertanyakan penanganan tim medis Maradona. Kondisi kesehatan Maradona menurun setelah operasi tersebut, tapi penanganan dari dokter dan perawat malah bikin status kesehatan Maradona semakin menurun. Itulah alasan dua anak Maradona menggugat delapan orang tim medis ke pengadilan. Delapan orang itu adalah dokter pribadi Maradona, Leopoldo Luque, Dokter Pedro, psikiater Maradona Agustina Kosakov, psikolog Carlos Dias, dua perawat Dahiana Madrid dan Ricaldo Almiron, koordinator keperawatan Mariano Perroni, dan koordinator medis Nancy Forlini. Dokter pribadi Maradona, Leopoldo Luque, pernah membantah tuduhan tersebut. Ia mengaku sudah melakukan yang terbaik bagi Maradona. Persidangan akan berlanjut dalam waktu dekat, meski pengadilan Argentina belum memutuskan waktunya. Kalau tuduhan itu terbukti, dokter dan tujuh orang lainnya terancam masuk penjara selama delapan sampai dua puluh lima tahun. Wah, ngeri banget ya. Semoga pengusutan kasus bisa berjalan lancar deh, dan kebenaran segera terungkap. Sri Lanka mengalami krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah negara itu. Mereka pun ada di ambang kebangkrutan sebagai negara. Sejak Senin, 20 Juni 2022, Sri Lanka menutup sekolah dan layanan publik yang dianggap tidak esensial. Itu dilakukan untuk mengurangi mobilitas warga, demi menghemat stok bahan bakar. Awal Juni 2022 kemarin, Dana Monitor Internasional atau IMF berencana lakukan pembicaraan dengan pemerintah Sri Lanka. Negara kepulauan itu juga tengah berdiskusi dengan IMF untuk paket pinjaman buat mengatasi krisis ekonomi di sana. Perdana Menteri Sri Lanka, Renil Wikremsinghe bahkan mengatakan bahwa situasi di negaranya berpotensi jatuh ke dasar jurang. Ribuan mahasiswa juga dilaporkan turun ke jalan melakukan aksi protes. Mereka menuding presiden yang berkuasa, Gotabaya Raja Paksa, melakukan mismanajemen dan korupsi. Ambang kebangkrutan Sri Lanka terjadi karena ketidakmampuan membayar utang ke kreditur asing, senilai lebih dari 50 miliar dolar AS. Jumlah itu setara dengan lebih dari 743 triliun rupiah. Perusahaan minyak negara Sri Lanka, Ceylon Petroleum Corporation juga berutang 700 juta dolar AS. Itu setara dengan sekitar 10,4 triliun rupiah. Selain Sri Lanka, beberapa negara lain pernah mengalami krisis yang hampir mirip. Yunani misalnya mengalami krisis utang sejak 2009. Antara 2010 hingga 2018, Yunani mendapat dana bailout dari IMF dengan total 260 miliar euro. Itu setara 4.053 triliun rupiah. Zimbabwe juga dianggap bangkrut setelah nggak mampu bayar utang senilai 4,5 miliar dolar AS, atau setara 66 triliun rupiah pada 2008. Dari kawasan Amerika Selatan, Argentina sempat terpuruk dan nyaris kolaps karena situasi ekonomi yang tak menentu antara tahun 2005 hingga 2019. Total utangnya ke IMF mencapai 45 miliar dolar AS atau setara 648 triliun rupiah. Semoga situasi di sana cepat pulih ya. 20 juta warga Sri Lanka tentu masih ingin melanjutkan hidup. Serial Money Haze Join Economic Area Resmi tayang hari ini. Reporter narasi Deborah Mulya datang langsung ke red carpetnya di Seoul 23 Juni 2022 kemarin. Nih laporannya. Hai narasi people Money Haze Korea Join Economic Area adaptasi dari serial Laka Sedia Papel bakal segera hadir di Netflix hari ini 24 Juni 2022. Dan kali ini narasi berkesempatan hadir secara langsung di red carpet Money Haze Korea di lote cinema World Tower Seoul. Dan seperti yang bisa kalian lihat, di belakang ini sudah diramaikan oleh para pengunjung dan fans yang sedang menonton secara langsung press conference dari para cash dari Money Haze Korea. Yuk kita saksikan bagaimana keseruannya. Red carpet Money Haze Korea ini digelar pada 23 Juni 2022 di lote cinema World Tower Seoul, Korea Selatan. Dalam kesempatan ini, para cash Money Haze Korea menyapa para fans yang antusias akan adaptasi dari serial populer Spanyol. Versi Korea ini mulai tayang hari ini, 24 Juni 2022. Hai Kim, gratulasi di show. Jadi apa yang kalian inginkan tentang Money Haze Korea join economic area untuk penonton? Dan apakah kalian gembira dengan hasilnya? Oh, aku gembira dengan hasilnya? I don't know, personally, you know, as an actor, I'm not sure if I'm gonna be 100% happy with my performance. But we have such an amazing cast, an amazing casting crew. So, you know, they'll cover for my lack of. So, yes, 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 we're very excited. And I can't wait until we find out tomorrow. Nah, yang menarik dari serial ini adalah sentuhan kebudayaan Korea seperti topeng tradisional Korea yang disebut ha-hu yang merepresentasikan kritik kepada kekuasaan dan punya sentuhan humor di dalamnya yang dituangkan dalam karakter tokoh dan alur cerita. Sehari sebelumnya, dalam konferensi pers di Coex Grand Ball Room Soul, sang penulis Yu Yong-jae menyebut hubungan dan sejarah panjang antara Korut dan Korsel dalam serial ini menarik. Karena serial ini menunjukkan kemistri antara penduduk kedua negara dalam kelompok pencuri maupun satuan tugas yang berupaya menghalangi aksi mereka. Hal itulah yang jadi pembeda antara Money Heist Korea dan serial orisinilnya. Para kes pun turut menceritakan berbagai tantangan yang dihadapi dalam persiapan syuting. Seperti Park Hyeso yang memerankan Berlin menceritakan bahwa dirinya mengikuti sejumlah pelatihan agar mampu berdialek Pyongyang. Money Heist Korea Joint Economic Area dilatar belakangi oleh kisah reunifikasi damai antara Korea Utara dan Korea Selatan. Berkisah seputar aksi perampokan dan penyanderaan di gedung percetakan uang unifikasi Korea. Aksi ini dilakukan sekelompok perampok dari Korea Utara dan Korea Selatan dibawah arahan pemimpin bernama Profesor. Serial ini akan terdiri dari 12 episode yang dibagi ke dalam 2 part dengan masing-masing part akan memiliki 6 episode. Para kes pun berharap penonton dapat menikmati serial ini. Serial Money Heist yang berjudul asli La Casa de Papel pertama kali dirilis pada 2017 dan tayang di jaringan televisi Spanyol Antena Tre. Hingga tahun 2021 kemarin, serial ini sudah memasuki musim kelima. Serial ini bisa kamu tonton seluruh season dan full episodenya di Netflix. Wah, kayaknya seru nih. Dan kalau dibikin versi Indonesia-nya, seru juga kali ya. Anyway, akan bagaimana kisah Money Heist ala Hallyu? Tonton langsung di Netflix aja ya. Itu dia 5 sarapan informasi kita pagi hari ini. Terus saksikan narasi pagi ya setiap Senin sampai Jumat di jam 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan! Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan!